Hatta terus berbenah diri meningkatkan layanannya dengan mengoperasikan Skytrain atau kereta layang. Namun dalam pengoperasian awal, Skytrain baru melayani Terminal 2 dan Terminal 3 dan belum beroperasi 24 jam. Menteri BUMN Rini Sumarno dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi minggu pagi memantau peluncuran perdana Skytrain di Bandara Soekarno-Hatta. Kereta layang ini menggunakan teknologi Automated Guided Transit atau IGT, teknologi kendaraan pengangkut tanpa pengemudi yang sudah digunakan di Bandara Internasional Gimhai Kota Busan yang merupakan kota terbesar kedua di Korea Selatan. Jadi semua lancar, semua lancar. Memang kami betul-betul, kami dengan Kementerian Perhubungan betul-betul bekerja sangat erat karena tadi yang kami katakan bahwa people mover ini adalah yang pertama kali Indonesia jadi standar operating prosedurnya juga belum ada. Jadi karena itu kami bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan membuat standar operating prosedurnya, keamanannya segala dan juga kami berterima kasih dengan Kementerian Perhubungan karena dengan kerjasama ini, pengemudinya juga ditrain. Kami mengirim pengemudi-kemudi ini ke Singapura selama dua bulan kemudian diteruskan di balai Kementerian Perhubungan, Kereta Api di Madiun. Luar biasa, satu peningkatan level of service yang menjadi keharusan dari satu operator bandara telah ditampilkan lagi. Artinya kita selalu tidak henti-hentinya meningkatkan level of service ini. Dan lebih bahagia lagi hari ini Hari Bakti Perhubungan oleh karanya kami terima kasih kepada Kementerian BUMN, AP2 yang selalu tidak henti-hentinya melakukan inovasi yang membuat pelanggan itu makin nyaman dan kita ingin bersaing di kancah internasional upaya-upaya ini sangat berguna. Skytrain ini dapat dimanfaatkan oleh pengguna jasa bandara dan penumpang untuk mempersingkat waktu tempuh antar terminal di Soekarno-Hatta. Para penumpang menyambut baik pengoperasian layanan baru ini. Dengan pengoperasian kereta yang memiliki kecepatan 60 km per jam ini, dapat mempercepat waktu tempuh antar terminal yakni 5 menit. Sebenarnya terlambat sih, lebih baik ada daripada tidak ada sama sekali kan. Tadi setelah melihat dan juga merasakan skytrain ini bagaimana? Kalau dibandingin dengan transportasi asisting, sekarang kan bus ya. Kalau bus dari terminal 2 ke terminal 3 itu harus muter dulu ke terminal 1. Nah kalau sekarang saya coba tadi cuma 5 menit. Dibandingkan bus bisa 10 menit lebih kali mungkin. Terbantu banget mempersingkat jalan dari sini ke terminal 1, terminal 2, kayaknya lebih cepat gitu. Dengan diluncurkannya fasilitas ini, Bandara Soekarno-Hatta kini dapat sejajar dengan bandara lain di kawasan ASEAN. Khususnya untuk koneksi antar terminal. Raf Raf Kahfi, Banten. Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Mila Diyarahma, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mila, apakah Anda sudah menjajal skytrain ini dan seperti apa efektivitasnya dalam memperlancar arus penumpang? Selamat sore, Rian. Kali hari ini tampaknya menjadi hari yang membanggakan juga untuk kita, bangsa Indonesia, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah punya transportasi di tanah air, hari ini diresmikan skytrain atau kereta layak antar terminal di bandara terbesar di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berkaitan dengan pertanyaan Anda, Rian, saya sekali masih belum mencoba, mengapa? Karena seperti kita ketahui bersama, bahwa meskipun hari ini sudah diresmikan oleh Menteri Penhubungan Budi Karya Sumadi dan juga Menteri BUM, Andri Sumarno, skytrain masih belum bisa beroperasi selama 24 jam, hanya ada beberapa waktu tertentu yang kemudian skytrain ini bisa dioperasikan. Dalam sehari, selama 6 bulan ke depan, terutama pada masa uji coba, ini ada tiga sesi waktu yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh para penumpang maupun pengguna jasa bandara untuk bisa memanfaatkan. Mereka mencoba lah, menjajah bagaimana skytrain pertama di tanah air ini. Yang pertama pada pukul 7 sampai dengan pukul 10 pagi, ini untuk pagi hari. Kemudian sesi siang ini pada pukul 12 sampai pukul 2, kemudian sore hari pada pukul 5 sore sampai dengan pukul 7 malam. Sayang sekali, Anda bisa saksikan ini adalah salah satu rangkaian memang dijadwalkan kita memiliki, untuk tahap pertama kita memiliki tiga rangkaian kereta yang akan beroperasi. Satu rangkaian kereta ini tertentu diri dari dua gerbong, ini masih belum beroperasi menurut jadwal, karena memang bisa dikatakan di loket atau di ruang atau lorong skytrain ini, kita bisa melihat jadwal kapan skytrain ini bisa beroperasi. Paling dekat kan, dari sini saya bisa melihat bahwa jadwal terdekat skytrain ini akan beroperasi pada pukul 17 lebih 21 menit, artinya pada pukul 10.30. Jadi saya masih akan terus menunggu ini, setelah lagi saya akan menjajah skytrain. Bicara soal kapasitas ini juga menarik. Kalau kita bicara soal, kita meskipun kemudian, tadi saya sempat mendengar juga banyak kemudian masyarakat yang mengatakan, meskipun terlambat, ya memang kita terlambat dibandingkan misalnya di Singapura, Bandara Changi, atau misalnya Kuala Lumpur International Airport, KLIA yang sudah mengoperasikan skytrain, sejenis kereta antar terminal ini, meskipun kita masih bisa dibilang terlambat, tapi sepindahnya ini tentu patut diapresiasi. Dan ini kemudian juga disambut baik oleh masyarakat, meskipun juga masyarakat sudah bisa melihat bahwa pengoperasian skytrain ini baru akan dibilang sekitar pukul 16, saya bisa gambarkan di sini cukup banyak juga ternyata antusiasme masyarakat yang menunggu untuk menjajah skytrain di Bandara Sekarang Hatta. Nah, tadi saya sempat ingin sampaikan dengan kapasitas ya, kita bicara soal kapasitas, satu rangkaian kereta ini bisa membawa sekitar 176 penumpang maksimal, yang ada dari luar ke-10. Dan mungkin sedikit-sedikit kita bisa melihat gambar dari di dalam skytrain ini, memang kalau kita lihat dari bentuk fisiknya, skytrain ini memang didesain khusus untuk mereka berdiri begitu ya, untuk para penumpang dalam kondisi berdiri, mengapa? Karena memang ini dimaksimalkan. Tempat duduk pasti ada, tapi tidak terlalu banyak, tidak berbeda dengan skytrain lain di negara-negara lain, karena memang ini memang fokusnya untuk mereka, para penumpang untuk berdiri. Kalaupun ada tempat duduk disediakan sangat terbatas, ini memang kepada mereka, diperuntukkan kepada mereka penumpang yang memiliki kebutuhan khusus misalnya, atau mereka dengan ibu hamil, lansia, jadi berkebutuhan khusus dan juga penumpang dengan prioritas tertentu begitu. Nah memang dijatuhkan Rian, kita bicara soal apa ya, bisa dikatakan investasi dari skytrain ini. Kita tahu bahwa investasinya tidak main-main, angkanya mencapai 950 miliar begitu. Dan pada tahap pertama ini, yang dioperasikan memang baru ada tiga rangkaian rencananya, yang masih beroperasi masih satu, dua rangkaian kereta kita masih bisa melihat ada di sini, tapi memang belum dioperasikan. Dan nanti rencananya pengoperasian ini, tahap pertama memang akan direncanakan untuk membawa penumpang dari terminal 2 ke terminal 3, begitu juga sebaliknya. Tapi untuk shelternya ini memang dari terminal 3, begitu. Kedepannya tentu saja diharapkan seluruh akses gedung, baik terminal 1, kemudian integrated building, dan terminal 2, terminal 3 ini akan kemudian terkoneksi semua dengan skytrain yang panjangnya sekitar 3 km. Bicara soal headway dan efektivitas tadi seperti disampaikan dalam laporan sebelumnya, para penumpang sudah ada yang menjajal, dan memang betul kalau kemudian sebelum beroperasinya skytrain ini, biasanya untuk menempuh jarak dari satu terminal ke terminal lain dengan menggunakan biselter, misalnya membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit. Tapi dengan skytrain ini bisa dipotong setengahnya, bahkan lebih, headwaynya dijanjikan hanya sekitar 5 menit saja. Nah nanti saya akan mencoba apakah sesuai dengan apa yang kemudian dijanjikan. Tapi overall saya pikir ini menjadi sebuah bentuk nyata bahwa pemerintah dalam hari ini cukup serius untuk membangun infrastruktur, terlebih lagi kalau kita bicara soal pertumbuhan penumpang bandara, Rian ini kan memang luar biasa. Data dari BPS terakhir yang kemudian dirilis pada bulan Februari 2017, menunjukkan pertumbuhan penumpang itu tertinggi di angkutan udara, terutama dalam hal ini adalah pesawat begitu ya. Angkanya ini naik sekitar 15,3 persen. Dari kemudian tahun 2015, angkanya sekitar penumpangnya jumlahnya sekitar 82 juta, kemudian naik menjadi 96 juta. Jadi rasa-rasanya pengoperasian skytrain ini memang harus dilakukan. Karena kalau kita kemudian melihat jumlah pertumbuhan penumpang, terutama untuk angkutan udara, memang luar biasa dari ini menjadi sebuah keharusan. Rian. Baik, Mila, cukup banyak catatan yang Anda sampaikan, walaupun memang tadi jamnya itu ialah 17.21 ya, tapi sembari menanti-nantian untuk menjajal. Saya sendiri sebenarnya penasaran ya, mengenai catatan Anda di hari pertama ini. Mungkin Anda sempat melihat, apakah kalau kita perhatikan kereta ini kan sebenarnya memang diperuntukkan untuk mereka berdiri, untuk memaksimalkan gerbong seperti itu. Lantas untuk yang disabilitas, apakah ada pintu khusus, ataukah dipersiapkan layanan khusus sejauh ini. Seperti apa evaluasi Anda di hari pertama ini tentunya, kedepannya mungkin jika memang ini dibutuhkan, dan memang sangat dibutuhkan, pasti ini juga harus menjadi salah satu penyesuaian seperti itu. Baik, ternyata pintunya sudah terbuka ya, Mila. Baik, Mila, silahkan Mila. Betul. Kita mau nyoba? Oke. Oke, jadi betul. Kalau kita lihat, Anda tadi bisa melihat Rian, meskipun pintu sudah terbuka, kemudian masyarakat memang cukup antusias untuk bisa masuk ke dalam. Apakah kita bisa mencoba untuk masuk ke dalam? Kita sambil lihat ya. Nah, kalau kita bicara soal memang khusus diperuntukkan bagi mereka dengan penumpang berdiri, betul sekali. Dengan penumpang berdiri, memang betul. Tapi kalau kemudian kita melihat untuk akses disabilitas, memang sudah terlihat ini Rian. Ini contohnya ya, di depan pintunya kita lihat ada jalan akses disabilitas. Kemudian kalau kita masuk ke dalam, kita coba masuk, mari. Mudah-mudahan tidak ada ke dalam teknis. Nah, ini nyaman ya, memang ya. Dingin itu satu, kemudian cukup bersih karena masih baru. Tapi sama halnya kita melihat mungkin sky train juga di, seperti di Bandara Cagi, Singapura memang khusus untuk mereka dengan penumpang berdiri. Ada beberapa memang kursi yang disediakan tidak banyak, memang ini untuk prioritas. Kalau kemudian bicara soal apakah ada petugas yang mendampingi, saya pikir ada setampaknya ini ya, saya masih belum masih lihat. Mas, ini nanti akan bertugas, Mas akan mengantar juga, ikut. Jadi itu bisa disampaikan. Jadi sama seperti Transjakarta ya, jadi setiap gerbong ini kemudian akan ada satu petugas yang berjaga, yang ini kemudian bisa membantu para penumpang, mungkin yang belum terlalu familiar dengan sky train ini, untuk bisa kemudian bertanya atau paling tidak menikmatilah, nyaman, begitu. Nah satu hal juga yang penting disampaikan, tadi juga disampaikan oleh Menteri Perhubungan Rian, Budi Karyasmadi, bahwa ini kan prosesnya masih terus berjalan, SOP-nya juga masih terus akan diperbaiki dan akan disusun. Sejauh ini memang kita bisa saksikan, rasanya ya nyaman lah karena masih baru. Mudah-mudahan ke depannya kita sebagai penumpang juga, pengguna jasa sky train juga bisa memanfaatkan ini dengan baik, yang pasti juga harus menjaganya dan menjaga kebersihan. Itu yang paling penting. Rian? Baik, Miladya Rahma, korresponden CNN Indonesia, saya tidak ingin mengganggu kenikmatan Anda, menikmati kereta ini ya. Terima kasih atas laporannya, dan selamat menikmati sky train bandara Sukarno-Hatta.